viral di media sosial karena sebuah postingan foto yang melukai hati umat muslim terutama di Indonesia ya katanya postingan foto ini melukai umat islam lebih khusus umat islam di Indonesia ini mengenai sebuah postingan oleh seorang wanita muslim sendiri yaitu anak dari Sulkifih Hasan ya ini terjadi di Mekah dimana putri dari Sulkifih Hasan ini membagikan sebuah postingan bergambar gelas starbuck dan dia memfoto gelas starbuck itu menutupi keabah aduh anjing ribut sekali sih sabar kawan-kawan ya ya oke oke sorry ya saya baru habis aja mengusir anjing ya rupanya anjing ini ketika saya bahas ini dia sewot kali ya ya kawan-kawan inilah ya kawan-kawan ya jadi menurut ustad ini hati umat muslim dunia apalagi Indonesia terlebih khusus terluka dengan postingan minuman atau gelas starbuck yang difotokan di keabah ini saat putri dari Sulkifih Hasan ini menteri apa dia ya menteri apa sih Sulkif Hasan ini menteri perdagangan ya apalagi gak penting lah menteri apa ya ketua itulah ketua apaan itu loh kawan-kawan anaknya putrinya itu jadi mereka itu pergi bukan bukan ya haji ya umroh ya pergi umroh satu keluarga dan ternyata di Mekah itu laris manis kawan-kawan laris manis starbuck makanya dia memberikan caption dalam postingan dia dia berkata bahwa tiba-tiba ya setelah waktu makan siang ada orang yang memberikan dia starbuck gitu ya minuman kopi starbuck dan minuman kopi starbuck ini langsung dia foto ya dan itu menutupi keabah kawan-kawan ya ya jadi yang membuat umat-umat islam Indonesia sakit hati ini kata dia bahwa kenapa starbuck ini difoto dan diviralkan bukankah starbuck ini diboykot ya oleh Indonesia bukan Indonesia oleh umat islam Indonesia yang anehnya starbuck tidak diboykot sama Arab Saudi bahkan starbuck beredar di Mekah di Tanah Suci di Tanah Suci starbuck laris manis ya karena memang starbuck ini minuman kelas-kelas menengah ke atas ya kalau kelas-kelas kere miskin kelas-kelas kaum munafikun ya saya rasa nggak mampu lah ya bali starbuck kalau mau bali starbuck ya minimal jual tanah dulu lah ya kawan-kawan ya ya saya anggap ya kalau kaum-kaum miskin ya susah lah ya kalau kaum-kaum ya seperti saya ini juga susah juga ya bali starbuck ya karena lumayan mahal dan tempatnya lumayan elit kawan-kawannya saya bukan lumayan memang sangat elit sedangkan di kampung saya mau bali starbuck starbuck dimana coba nggak pernah aku lihat sini ada starbuck ya bahkan di kota juga kayaknya saya beberapa waktu lalu waktu lebaran pergi ke kota bahkan di kota kami pun tidak ada starbuck kawan-kawan ya ini kayaknya memang hanya beredar di daerah elit gitu ya kalau di Jakarta sih banyak di Bali dulu pernah saya di Bali ya pernah juga di bandara tapi ya di bandara dulu saya pernah juga tapi di Bali juga banyak o starbuck ya jadi memang starbuck jadi kalau ada orang yang mengatakan boycott-boycott starbuck anda pernah nggak sih rasain starbuck jangan kan rasain kawan-kawan anda pernah nggak sih ngecium bau starbuck walau hanya sedikit gitu kan ya jangan-jangan ngecium baunya aja nggak pun atau ya lihat kemasannya aja nggak pernah gitu kan lalu anda teriak-teriak boycott starbuck ini sangat-sangat aneh lucu dan ah munafik ya menurut saya kawan-kawannya ya kalau yang yang sering jajan starbuck lalu teriak-teriak boycott ya mungkin kita masih masuk akal lah kawan-kawannya tapi ini anda nggak pernah minum tapi anda teriak-teriak boycott gimana itu kawan-kawannya ya nah ternyata video ini apa postingan ini viral dan menuai cacimaki oleh umat islam ya dan ini kita lihat ya bagaimana komentar ustad ini terkait postingan foto starbuck yang menutupi kaabah oleh putri dari menteri perdagangan kita atau ketuapan sulki fi hasan kita lihat lagi ulang videonya viral di media sosial karena sebuah postingan foto yang melukai hati umat muslim terutama di Indonesia setelah beritanya viral akhirnya ada klarifikasi juga seperti ini dan ini merupakan unggahannya yang belum lama dimana dirinya menulis kalian marah melihat ini salah satu produk yang sudah dipoycott dan produk ini tepat menghalangi posisi kaabah lalu Zitang seakan-akan ingin memberikan klarifikasi dengan menulis lagi makan malam eh ada yang ngasih kopi menurut kalian gimana guys dan tulisan di bawahnya coba dipahami lagi sebetulnya sederhana saja jika memang kopi itu diberikan oleh seseorang kepada Anda lalu kenapa Anda harus memotonya lalu kemudian menguploadnya di media sosial menjadi sebuah postingan yang akhirnya menarik cibiran banyak netizen dan seharusnya Anda sebagai wakil rakyat sudah mengetahui produk mana saja yang diboycott dan Anda harus mengetahui tentang konflik yang terjadi yang menjadi perbincangan bukan hanya di Indonesia tetapi iya soal boycott kan itu urusan kalian ya pemerintah tidak pernah loh mengeluarkan regulasi pemerintah saya belum pernah melihat ada peraturan presiden atau peraturan pemerintah yang memboycott produk-produk Israel atau pro-Israel coba tunjukkan jadi jadi kalau ada anggota dewan yang meminum starbuck dia tidak melanggar undang-undang dia sebagai pemerintah buktinya starbuck masih dijual di Indonesia artinya pemerintah sendiri tidak pernah melarang starbuck itu dijual dan tidak pernah melarang masyarakat Indonesia membelinya yang melarang ini kan mu'i saja dan umat-umat islam lainnya tapi masih banyak kalau saya lihat umat-umat islam yang belanja starbuck ya bahkan seperti yang saya katakan beberapa waktu lalu waktu saya lebaran ke kota jalan-jalan ke kota saya lihat kok orang orang-orang muslim berjilbab pula itu ngantri belanja waktu itu KFC bahkan penjaga gerai KFC ini juga kawan-kawan itu umat islam ya kawan-kawan yang berjilbab yang berkopi dan lain sebagainya dan fine-fine aja sih menurut saya itu jadi jangan karena Anda memboykot lalu Anda marah sama orang yang tidak mau ikut tolong seperti Anda gitu loh ya kan karena gini sorry ya saya jadi jadi agak keras bicaranya kawan-kawannya kalau Anda memang mau boykot produk Israel jangan cuman starbuck dong lihat tuh Google sudah kerjasama dengan Israel kerjasama dengan Zionis Israel dengan uang yang tidak main-main kawan-kawan itu pernah kita bahas beberapa hari lalu ya ya Facebook ya pemilik Facebook itu meta itu kawan-kawan IG itu salah seorang yang memberikan hasil keuntungannya juga untuk mendukung Israel ya Youtube yang Anda pakai untuk bikin konten dapet duit dari Google kenapa Anda nggak boykot hai kaum munafikun hai kaum munafikun kalau Anda nggak suka ya Anda saja jangan Anda menuntut semua orang atau semua Islam ikut Anda pernah nggak sih kawan-kawan ya jadi aduh susah ya kawan-kawannya kalau mau sama mereka ini jadi masalah global jika Anda memang benar-benar seorang wakil rakyat yang memahami hati rakyat yang lebih parahnya lagi adalah kopi berdarah ya hati rakyat yang mana dulu brader wakil rakyat yang memahami hati rakyat yang lebih parahnya lagi adalah kopi berdarah tersebut menghalangi kakbah ini kopi berdarah Pak Lalupeang kopi berdarah ini asal bicara asal bacot kopi berdarah kata dia ya ya sorry ya Anda bermain Youtube ya Youtube berdarah itu loh yang kasih makan kau ya kan kau dapat adsense dari Google kau makan itu ya hasil uang dari Google yang ternyata Google itu adalah ya kerjasama dengan Yahudi kau makan itu daging dan darah itu kawan-kawan ya kau minum itu darah-darah orang apa itu ya orang Palestina yang yang Anda bilang Anda bilang apa Starbucks itu darah kenapa cuma soal makan minum yang Anda bilang darah gitu loh ketika Anda dapat cuan dari Youtube Anda tidak bilang itu darah lu dapat uang dari Youtube produk Israel lihat Anda bikin Youtube itu keuntungannya itu besar sekali untuk Youtube untuk Google lalu Anda mendapat sedikit bagian ya dapat kemurahan lah dari Youtube Anda dapat dari AdSense gitu kan lalu uang itu Anda ya uang yang hasil dari orang-orang Yahudi itu kawan-kawan Anda pakai untuk beli makan Anda kasih makan anak istri Anda bukankah itu juga darah ya gimana sih kawan-kawan saya bingung loh ini ya saya agak munafik lah kawan-kawan ya ya suka-sukur munafik kalau Anda gak munafik kalau Anda orang-orang yang memang serius ingin boikot Israel Anda harus boikot seluruhnya Anda harus boikot seluruhnya teknologinya makan minumnya dan lain Anda harus boikot seluruhnya kalau Anda boikot setengah-setengah ya gak usah lah sok suci lalu ngajarin orang kalau Anda sudah mem boikot seluruhnya saya acungin jempol Anda pantas berbicara tapi kalau Anda gak memboikot seluruhnya Anda tidak pantas berbicara men gak pantas men munafik men munafik itu gak bisa ambil posisi lain untuk memotret foto tersebut atau bahkan jangan dipotret dan jangan juga di upload ataupun dipost karena dipotret menutupi Kaabah lalu Anda ngamuk sedangkan di Kaabah Starbucks dijual bebas di Tanah Suci yang Tanah Suci kalian itu itu Starbucks dijual bebas buktinya itu ada beredar Starbucks di sana iya kan bagaimana mungkin Anda berdalil karena menutupi Kaabah dan lain sebagainya ini mayoritas umat Islam di Indonesia sangat mencintai saudara-saudara kita jadi apapun yang berkaitan dengan penderitaan mereka maka ini akan menimbulkan sikap atau emosi daripada masyarakat Indonesia ini kawan-kawan ya jadi marah mereka melihat kopi Starbucks yang ternyata menutupi Kaabah dan coba kita lihat beberapa komentar komentar disini perlunya ibarat di Tanah Suci menggunakan uang halal tapi di Tanah Suci dijual Starbucks gimana ya ini banyak yang marah loh si Tatu anak si Sulhas bukan kenapa Anda masih pakai Instagram dan Google serta HP jawab itu apa jawabannya coba coba jawab itu ngomong aja bacot aja suruh orang suruh orang jangan minum Starbucks tapi Anda pakai itu Google itu ya kopi berdarah itu apa serius nanya entahlah ya pertanyaannya kenapa ada kopi yang katanya di boycott di sana itu pertanyaannya kenapa kopi itu justru dihalalkan di Mekah loh Tanah Suci loh Tanah Suci milik kalian itu salah kopi apa ya ya itulah kalau wakil rakyat jalurnya gampang bukti bahwa wakil rakyat belum tentu mewakili hati rakyat bapaknya siapa ya foto foto kopi doang tapi ribut ya sorry sorry kawan kawan-kawan ya ya itu kawan-kawan ya ya itu ya itulah kawan-kawan kemarahan dari umat muslim ini ya ya itulah kemarahan mereka dan coba kita dengar dulu ya bagaimana komentar dari Abu Janda sepertinya seru ini ya tapi mohon tidak bersakit yang kejang santai aja orang-orang munafik yang tidak ada harga diri wah ini seru ya kita boycott Starbucks tapi mereka masih main Instagram padahal Mark Zuckerberg bos pemilik Instagram itu dukung Israel dan pernah bilang Hamas itu teroris jahat kenapa mereka tidak boycott produk Mark Zuckerberg dengan tutup akun dan uninstall Instagram dari HP mereka mereka tidak boycott Instagram karena mereka itu manusia-manusia munafik yang tidak punya harga diri Google itu kerjasama dengan Israel senilai 16 triliun bahkan pegawai Google yang protes dipecat kenapa mereka tidak boycott Google stop pakai Google stop nonton Youtube stop pakai Gmail stop pakai HP Android karena OS buatan Google mereka tidak boycott Google ya karena mereka manusia-manusia munafik yang tidak punya harga diri ini kali what seru ya manusia sorry manusia-manusia munafik yang tidak punya harga diri tolong gak sih bos pemilik aplikasi Twitter X itu Elon Musk pernah terang-terangan dukung Israel seranggaza kenapa mereka tidak boycott produk Elon dengan tutup akun Twitter X dan uninstall aplikasi Twitter X dari HP mereka mereka tidak boycott Twitter X karena mereka manusia-manusia munafik yang tidak punya harga diri kasian sebenarnya mereka itu mbak jadi jangan ngetar mbak Zita abaikan racauan orang-orang gak waras di kolom komentar mbak buat mbak itu yang dukung yang dukung hari ini kita belum ada penambahan saldo dan support terus Pafel untuk pelayanan yang sedang sekerjakan di PDSAN sobat waras bisa salurkan lewat nomor yang ada di layar kaca dan doa saya Tuhan Yesus memberkati kita semua Yesus Tuhan dan Juru Selamat percayalah kepadanya supaya engkau tidak binasa salam waras God bless you and bye-bye Salam